Intro Festival Pencaksilat Bupati Kap 2 yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah secara resmi ditutup Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami di Gorvenyu Tinju Palabuhan Ratu Minggu 8 September 2024 Pesilat terbaik pertama dimenangkan oleh Saudara Nanda dari Paguron Kijang Kencana dari pesilat terbaik kedua yaitu Saudara Fadli dari Paguron Sabda Sunda Adapun juara umum pertama Festival Pencaksilat Bupati Kap 2024 diraih oleh Paguron Sukabumian Kujang Kencana Kedua Paguron Sanggar Sunda dan ketiga Paguron Madaraga Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan Pendekar silat yang meraih prestasi di ajang bela diri Bupati Kap 2024 harus menjadi inspirasi bagi semua atlet dan bisa mengembangkan seni bela diri ke ajang olimpiade Bupati menegaskan ajang pertunjukan seni bela diri harus terus berkembang guna melestarikan budaya bangsa di era modernisasi saat ini untuk bisa mewujudkannya IPSI mesti melaksanakan pemusatan latihan jangka panjang termasuk dengan pembibitan kader dan menggelar lebih banyak pertandingan bela diri semacam festival Haji Marwan menambahkan Pencaksilat sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia Oleh sebab itu eksistensi pencaksilat harus tetap dilestarikan hingga generasi muda Demikian informasi disampaikan di Neskomunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Gor Venu Tinju Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput melaporkan